Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama Trembelanevlog gimana kabarnya semoga sukses selalu sehat selalu dan pokoknya yang baik-baik amin jarak balang alamin oke lor untuk episode kali ini lor kita akan review sebuah motor lor motor lagi ya Sonic lor Honda Sonic 150 ya keluaran tahun 2017 yang Repsol Edition ya jadi edisi terbatas nah seperti apa reviewnya kita nonton Trembelanevlog di episode kali ini lor sedikit sejarah Honda Sonic kehadiran Honda Sonic 150R lokal selain Suzuki Satria F150 yang melegenda tren ayam jago di Indonesia pada awal milenium diramaikan oleh masuknya motor-motor CPU dari Thailand rata-rata bermesin 2 tak seperti Honda Novadas Yamah Tiara Suzuki RK Cool atau Cagiva Stella tapi ada satu motor 4 tak yang menjadi idola saat itu yakni Honda Sonic 125 dibekali dengan mesin 125 cc SOHC berpeningin cairan dengan transmisi manual 5 speed motor tersebut cukup diincar oleh anak muda yang berkocek tebal maklum saat itu harganya mencapai 21 juta rupiah atau lebih mahal dari Honda Tiger yang dilepas hanya 19 jutaan penjualan dari pabrikan berakhir pada tahun 2011 yang dilanjutkan oleh importer umum dengan model Honda Nova Sonic RS 125 yang terkenal lewat grafis Repsol Honda Honda Sonic 150 R 2022 mengaspal di Indonesia pada tahun 2015 silam saat itu motor bergenre ayam jago underbone dengan suspensi depan teleskopik panjang tersebut hadir bersama naked back all new Honda CB 150 R Street Fire sasis dan mesinnya benar-benar baru dan beda dari model CBU tersebut optimisme mencuat karena mengusung mesin yang sama dengan all new Honda CB 150 R Street Fire kala itu keunggulan kelebihan Honda Sonic mesin generasi terbaru DOHC 6 kecepatan dengan teknologi injeksi BGM-FI bodi ringan untuk kelincahan berkendara dengan desain sudut dan garis tajam desain lampu depan sporty dan tajam dilengkapi dengan lampu LED pada lampu utama dan lampu senja teknologi LED memberikan pencahayaan lebih terang futuristik, tahan lama, serta lebih hemat energi panel indikator yang sudah digital desain velg yang futuristik berbentuk palang Y rem cakram depan belakang bantu belas mampu berakselerasi 10,6 detik untuk jarak 0-100 meter mampu dipacu hingga 124,1 km per jam rangka tiba twin tube air meter untuk mendukung performa optimal bermanuver dan akselerasi yang cepat sudut putar yang lebar rear monoshock suspensi belakang tunggal untuk perdaman optimal manuver lincah dan tampil lebih sporty motor ini memiliki konsumsi BBM 40,9 hingga 45,4 km per liter untuk spesifikasi lengkap Honda Sonic sudah saya tuliskan di video oke lor itu tadi sedikit shoot sama spesifikasi singkatnya ya lor ya nah sekarang kita bahas lor mulai dari mana ya lor ya depan dulu ya lor ya oke untuk Honda Sonic seperti ini lor tambangnya lor dari depan seperti ini lor begitu modern begitu trendy dan begitu gimana ya sporty nah sporty anak muda banget lor motornya juga kecil kecil panjang seperti mirip-mirip dengan Satria F ya Satria dari Suzuki itu Satria FU nah terus untuk bagian depan kita cek aja oh gak nyala ya oh nyala sedikit nah ini di bagian depan untuk lampunya itu udah pakai LED ya lor ya untuk lampu utama dan lampu baik lampu kota lampu utama sama lampu jauhnya udah pakai LED nah terus untuk sainnya masih halogen sayang sekali ya lor ya belum LED untuk sainnya nah terus untuk wajah tampangnya seperti ini mantep ya lor ya seperti apa gitu loh seperti transformer nah seperti robot kayak gini lah intinya terus untuk dudukan flatnya dari sebelah sini ya untuk flat nomor nah bagian kebawah ini ada sparkboard yang modelnya sporty banget sporty abis seperti ini nah terus dibalut dengan velg 17 in dengan warna orange lor wah ini khasnya Repsol ya lor ya untuk Repsol Edition itu warna orange nah untuk profil bannya ini udah pakai udah diganti ya lor ya ini untuk genzil 80x90 untuk bagian depan sebelah samping sini untuk piringan cakram ya lor ya wah gede kayak gini untuk kalibernya pakai nissin single piston tapi walaupun dia single piston lumayan takem ya atau lumayan pakem ya terus untuk shocknya shock depan ini pakai sowa lor nah ini ada tulisannya sowa nah untuk shocknya enak empuk nyaman jadi lewat jalan berlubang atau jalan gak rata itu nyaman ya lor ya terus untuk bagian kemudi nah ini hanfatnya nyaman ya lor ya hanfatnya nyaman tidak seperti ninja rr yang 150 itu lor yang hanfatnya sakit digenggam nah bagian kemudi seperti ini pakai stang japet ya stang japet panjang kalau mau sporty lagi mungkin bisa dipendekin yang stang japet lurus kalau ini terlalu tinggi menurut saya kalau mau di modif bisa pakai yang stang japet nah itu lebih sporty lagi bagian ini kanan cuma ada starter aja lor nah ini satu tombol starter aja jadi minim pengoperasiannya terus bagian sebelah kiri ada sain terus lampu jauh dekat sama klakson aja lor atau bell atau apa ya ya seintirnya klakson lor enggak ada hazard ya enggak ada hazard nah sayang sekali belum ada hazard terus untuk speedometer ini cuma seperti ini lor jadi kita nyerahin kita ulang nah kita nyerahin kayak gini nah ini cuma ada fuel atau bensin terus kilometer terus ini odometer sama indikator gigi lor gearnya ini nah satu dua tiga dan seterusnya terus di bagian atas cuma ada netral pas dim suhu sama mesin mesin kalau problem atau apa dia kan akan ember kuning terus ada sain lor kanan kiri simple ya lor ya kecil simple nah untuk speedo nya terlalu simple jadi kurang sporty menurut saya kalau speedo kayaknya mending Satria FU yang dulu masih manual tapi terlihat sporty oke terus untuk kunci keamanannya cuma kayak gini aja lor kurang ya menurut saya ya nah ini pengamanannya cuma kunci kayak gini nah tutok kunci apa ya double keamanan tapi lebih mending lah daripada gak ada nah kayak gitu terus kita ke sebelah samping nah samping seperti ini lor mantap ya desainnya sungguh sporty ya dari samping sungguh menawan sporty pokoknya anak muda banget untuk seri Repsol Edition ya lor ya perpaduan warnanya ini lor orange putih merah pokoknya complete mantap banget lor ciamik banget lor nah terlihat keren sekali dari samping itu lor untuk bagian pendinginan mesin lor nah ini udah ada radiator ya lor ya walaupun cuma kecil tapi ya gak apa-apa yang penting gak overhead dan dibalik radiator sudah ada kipasnya lor yang menyala secara otomatis jadi lebih ya istilahnya lebih mantap lah tapi ya sering-sering di cek aja lor kalau kipasnya otomatis itu kalau misalnya dia udah gak berputar atau apa takutnya kan overhead nah itu sering-sering di cek aja untuk kipasnya nah terus untuk kapasitas 149, berapa ya intinya 150cc bagus ya udah ciamik dan kencang lor nah seperti mesin CB 150 atau mesin CBR nah kurang lebihnya seperti itu lor untuk yang Repsol ini ini bagusnya di bagian catnya mesin itu warnanya rose gold lor jadi kayak gini lor nah kalau yang standar-standar aja kan dia warnanya hitam nah ini rose gold jadi lebih ciamik dan e-catching itu lor nah joknya seperti ini sporty ya lor jadi standarnya udah bentuknya sporty habis ya lor walaupun ya tipis lor nah kalau buat jarak jauh entahlah lor ini enak atau enggak ya gitu nah di sonic ini lor desain kenalponnya ini lebih lumayan bagus ya lor dibanding yang apa ya CBR-CBR model dulu yang pendek kecil itu kan kurang bagus ya lor ya mending malas yang model sonic kayak gini lor nah ini bentuknya bagus seperti Satria FU ya mungkin ya nah gede juga terus suaranya juga halus bagus untuk bagian belakang lor di stop lampnya seperti ini ya lor ya masih menggunakan halogen sayang sekali ya jadi masih menggunakan halogen untuk shine-nya juga halogen semua nah nyalanya seperti ini masih full halogen ya sayang sekali belum LED tapi enggak apa-apa karena harganya juga enggak terlalu tinggi ya untuk sonic ini ya sekitar barunya itu sekitar 21 jutaan nah untuk bagian gear set segala macamnya ya standaran kayak gini aja lor untuk sonic nah untuk suspensi juga kayaknya pake suwa lor suwa juga ya suwa teleskopik terus dia mono shock ya nah ini untuk shocknya juga enak lor jadi depan belakang itu kalau kita lewat lubang itu lumayan nyaman sepertinya lebih nyaman ini daripada supra GTR lor saya udah pernah nyoba yang supra GTR itu agak keras untuk shock-shocknya tambahan informasi juga lor untuk sonic penggantian penggantian agi ada di sebelah sini ya lor ya jadi cuma buka baut satu ini terus ada tancepan dua pengunci dua ditarik aja nah dibalik ini ada akinya lor nah kalau bingung nyari agi di sebelah sini lor nah biasanya kan agi-agi motor bebek atau motor ayam jagu kayak gini kan biasanya ada di belakang jog ya sering kali tapi kalau untuk sonic di bagian tangga sini lor oke itu nah untuk bagian detailnya modi seperti ini mantap ya selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati